Yes, baby emoji bakal tidur di kamarnya sendiri Sektalah, makanya kita bikin senyaman mungkin Kamar ini harus jadi safe space-nya dia Dilindungi hewan-hewan dari taman safari Dengan aksen sage green yang bikin kerasa adem Nursing sofa ini sekaligus footrest buat nyusuin Kalau begel, bisa langsung pake alat pijit kaki Ada rak di sampingnya bisa buat buku dan mainan anak Favoriku lighting Habis kita upgrade nih, jadi banyak saklar bisa diatur sesuai kebutuhan Mau buat konten pun udah terang Dan kalau bobo, bisa nyalain ambience light-nya aja Jadi lampu bobo, baby creamnya kita buat custom size Biar orang dewasa juga masih bisa ngelonin bobo Nggak ada sudut tajam, jadi aman buat baby Rencana sih pasang baby monitor juga Biar bisa mantau baby 24 jam Changing pad area buat ganti-ganti popok Di laci kita udah siapin barang-barang baby yang bakal sering kepake Semua laci soft close biar nggak kedubrakan ganggu baby kalau lagi tidur Dan ini sih yang wajib punya Norge UV Dish Dryer Karena cucian peritilan baby tuh kecil-kecil tapi banyak Melelahkan ya, Bestef? Nggak cukup kalau pake sterilizer mini Jadi sekalian aku pake Norge yang size 55 liter Segede ini cuma 300 Watt Aku notice suara mesinnya silent juga Jadi cocok buat kamar baby Pemakaiannya gampang pol, tinggal atur mode auto Dry atau UV Dan atur timer Baby newborn kan imunnya masih rentan Jadi sebagai mom to be, aku bakal make sure Semua yang dipake baby nanti udah terlindungi Dari bakteri penyebab penyakit Kita nggak mau kecolongan sih Apalagi dari alat yang sering kepake kayak botol susu Mengingat kita cucu-cucinya tuh diwastafel ya Sampai ditegur netizen karena kotor Awok-awok Jadi sebelum dipake baby, wajib dikeringin suhu tinggi 70 derajat celcius Dan disteril pake UV lagi Biar safe dari bakteri dan virus Dengan Norge UV Distrayer Karena Norge melindungi seperti ibu Semoga bisa jadi inspirasi kamar baby ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya